Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dimanapun Anda berada semoga senantiasa dalam bimbingan Allah SWT diberikan rahmat yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani serta rahmat ilmu yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengenal diri yang sebenarnya diri. Siapa kita sebenarnya? Siapa kita sebenarnya? Mungkin pembahasan kali ini banyak orang yang kepanasan. Yaitu orang-orang tidak siap menerima kenyataan yang sebenarnya yaitu kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki. Saudara, ketahuilah bahwa sesungguhnya diri kita yang sebenarnya yaitu diri sebenarnya benarnya diri yaitu adalah Allah. Sekali lagi, diri kita yang sebenarnya yaitu adalah Allah. Tapi kita bukan Tuhan. Hati-hati. Kita bukan Tuhan. Tapi kita adalah sifat Tuhan. Saudara, di dalam Al-Quran sangat jelas mengenai sifat Tuhan. Sangat jelas yaitu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Insang itu rahasiaku. Dan akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku. Dan sifatku itu tidak lain daripada aku. Ini perkataan Tuhan atau firman Tuhan tidak bisa diingkari subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sangat jelas bahwa insang itu rahasiaku. Akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku. Sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Subhanallah. Sangat jelas. Tapi kita bukan Tuhan. Melainkan kita ini adalah sifat Tuhan. Kenapa dan siapa sebenarnya makhluk yang diciptakan Allah daripada zatnya yang disebut sifatnya? Dia adalah satu titik. Yang bernama Ahmad atau disebut Ahmad. Titik itu adalah pertama-tama atau perkataan Allah yang paling pertama. Sekali lagi. Titik itu adalah perkataan Allah yang pertama kali sebelum Allah berkata-kata yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah titik itu yang disebut Ahmad. Subhanallah. Titik ini menetes atau mengalir. Maka disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan Nur Muhammad ini dijadikan roh semesta alam dan dijadikan jasad semesta alam yaitu jasad kita ini atau batan tubuh kita ini. Subhanallah. Sudara perhatikan. Batan tubuh kita ini atau jasad kita ini. Dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan Nur Muhammad itu daripada satu titik yang bernama Ahmad. Dan titik itu berasal daripada zatullah yaitu sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Sekali lagi bahwa titik inilah firman Allah yang pertama sebelum berfirman yang lain-lain. Dan titik itulah berasal daripada zatullah sallallahu alaihi wa 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 sallam. Tapi sekali lagi kita bukan Tuhan melainkan kita hanyalah sifat Tuhan. Tapi sifat dengan yang punya sifat tidak bercerai. Demikian saudara mudah-mudahan penjelasan singkat ini yang mudah difahami bisa kita renungkan lebih dalam. Agar kita bisa memahami siapa kita sebenarnya. Sekali lagi kita bukan Tuhan tapi kita adalah sifat Tuhan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.